Allah rahman, Allah rahim, Allah maha penyayang, lagi maha pengasih Allah yang memiliki cinta dan hanya kepada Allah lah cinta itu mesti prioritas kita sandarkan Allah lebih mencintai kita daripada seorang ibu mencintai anaknya Sesungguhnya di atas cinta mereka itu semuanya, ini adalah cintanya Allah kepada kita Yang mengurus segala sesuatunya, tidak mengantuk dan tidak tertidur mengurus kita semua Detik demi detiknya, ini karena bentuk kecintaan Allah kepada kita Dengan kita cinta kepada Allah, kita akan kemudian mendekatkan diri kepada Allah Karena Allah sesungguhnya dekat, lebih dekat dengan urat leher kita Yang menguasai semuanya dan sangat mencintai kita, yaitu adalah Allah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa barik salim ala muhammadin wa alasubihi wassalam Sebelumnya saya sampaikan salam, salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati ala Allah Indah sekali jika kita bangun di pagi hari ini, kemudian bersama dengan orang-orang yang kita sayangi Dekat dengan orang-orang yang kita sayangi, tidak terbayang dengan orang-orang yang kerja di luar kota Yang jauh dari keluarga, rindu sekali ya Nah kita akan membahas hari ini bagaimana tentang dekat dengan Allah Karena jika dekat dengan Allah, hati akan menjadi tenang Atau kita balikan, hanya dengan dekat kepada Allah, hati bisa menjadi tenang Menarik sekali bahasanya, karenanya jangan kemana-mana, tetap bersama saya di Risalah Hati Telah banyak dikatakan bahwa berbuat baik akan menenangkan hati Hal tersebut memang ada baiknya Namun, belumlah bisa dikatakan hati itu akan menjadi benar-benar tenang Karena sesungguhnya, hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tenang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rodhu ayat 28 Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram karena berzikir mengingat Allah Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram Hanya dengan mengingat Allah atau berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mengadukan segala kegalauan dan kegundahan dalam hati kepada Allah Maka semua kegundahan akan hilang dan berganti dengan kegembiraan dan kesenangan Salah satu zikir yang lazim diajarkan adalah menyebut nama Allah Dengan menyebut nama-nama Allah akan membuat hati kita terisi dengan cahaya Allah Sehingga tercapailah ketentraman dan ketenangan Solat yang merupakan ibadah paling utama bagi umat muslim Juga merupakan salah satu sarana penangkal dan penawar berbagai macam penyakit hati Yang bersarang di dalam dada manusia Solat merupakan ibadah yang totalitas hanya mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang secara total juga hanya diisi dengan kalimat-kalimat zikirullah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 23 Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik Yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang Kementar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah Itulah petunjuk Allah Dengan kitab itu dia menunjukkan siapa yang dikendakinya Dan barang siapa yang disesatkan Allah Niscaya tak ada baginya seorang pemimpin pun Solat merupakan aktivitas komunikasi langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala Jika seseorang telah terhubung dan berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala Secara langsung dalam solat yang husu Maka mustahil baginya terserang penyakit kelisah Sahabat yang rahmat ya Allah Tadi kita sudah bahas ya di mukaddimah bahwa hati ini akan tenang Jika kita dekat dengan Allah Kita ilustrasikan saja begini Jangankan dengan Allah Dengan orang-orang yang menyayangi kita saja hati ini akan menjadi tenang Iya Bagaimana kita bersama keluarga Bersama dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan orang tua Hati ini akan merasa tenang, akan merasa aman, akan merasa nyaman Iya kan Tapi kalau kita berjauhan Nah ini hati ini akan gelisah, rindu, khawatir dan lain-lain sebagainya Kenapa hati ini bisa menjadi tenang? Nah inilah ketika hati ini kita sandarkan Hati yang kita sandarkan kepada hati yang lain Yang kita paham bahwa mereka itu mencintai kita Insya Allah kecintaan ini akan menimbulkan ketenangan Nilai-nilai kebaikan ini akan menimbulkan ketenangan Iya Dan kalau orang yang mencintai Tentu yang disebut dengan cinta itu Huban itu Itu adalah tumbuh dan berkembang Tumbuh dan berkembang itu apa? Nilai-nilai kebaikan lah yang membuat tumbuh berkembang cinta Jadi kalau ada orang yang bilang saya cinta sama kamu Tetapi melakukan keburukan-keburukan Itu sesungguhnya bukan cinta Ya dijamin Itu bukan cinta Karena cinta yang sesungguhnya adalah Apa-apa yang kemudian masuk ke dalam nilai-nilai kebaikan Itu cinta Gitu Kalau bukan nilai kebaikan Tentu bukan cinta Bisa jadi orang itu hanya menyatakan cinta Padahal nafsnya yang cenderung kepada keburukan Itulah yang membuat dia melakukan keburukan Nah Jika kita sudah memahami definisi itu Tentu kalau kita ilustrasikan Bagaimana kita merasa nyaman Merasa tenang Merasa aman Berada di dekat orang-orang yang kita cintai Tentulah kita pahami bahwa Allah yang maha mencintai Allah rahman Allah rahim Allah maha penyayang Lagi maha pengasih Allah yang memiliki cinta Dan hanya kepada Allah lah Cinta itu Mesti prioritas kita sandarkan Ingat Kul in kanan Dan kalau misalnya kita katakan Jika seandainya kita itu Terlalu mencintai Aba'ukum Abna'ukum Ikhwanukum Asyiratukum Aswajukum Ingat Kalau kita terlalu mencintai Ayah-ayah kita Anak-anak kita Keluarga kita Sahabat Saudara kita Istri Apalagi disitu disebutkan Lebih dari mencintai Allah dan Rasulnya Lebih dari mencintai Jihad Di dalam Jahat di jalan Allah Allah akan Kemudian Memutuskan Perkaranya Allah akan memberikan Sesuatu yang Na'udzubillah Nah karenanya Cinta ini Kita memang harus Kaitkan kepada Allah Nah Kalau kita sudah Melihat bahwa Oh Allah lebih mencintai kita Daripada Seorang ibu Mencintai anaknya Artinya Mungkin kita yang belum Memahami Bagaimana Kecintaan Allah Kepada kita Yang kemudian kita Tidak kemudian Menumbuhkan Kecintaan kita Kepada Allah Karena kita tidak paham Yang kita pahamikan Yang konkret Misalnya Oh Ibu kita ini Cinta sama kita Sayang sekali sama kita Dan kita kemudian Membalas cintanya Keluarga kita Sayang sama kita Kita membalas cintanya Nah Sesungguhnya Di atas cinta mereka itu Semuanya Ini adalah Cintanya Allah Kepada kita Bagaimana Allah itu Yang mempunyai Yang mengurus Segala sesuatunya Yang menghidupkan Segala sesuatu Yang mahal Mengurus segala sesuatunya Tidak mengantuk Dan tidak tertidur Mengurus kita semua Detik demi detiknya Nah ini karena Bentuk kecintaan Allah Kepada kita Waduh Indah sekali Kalau kita memahaminya Karenanya Jangan kemana-mana Tetap bersama saya Allah mencintai Makhluknya Mencintai kita semua Dan tidak bisa Disandingkan Kecintaan Allah Kepada kita Manusia bukanlah pemilik hidupan Tidak ada manusia yang selalu berhasil meraih keinginannya Hari ini bersorak merayakan Kesuksesan Esok lusa bisa jadi menangis Meratapi kegagalan Ada kesulitan Ada kemudahan Tidak ada manusia yang tidak melewatinya Maka situasi apapun yang telah dilalui dan dijaladi Tenangkanlah hati Ketenangan adalah karunia Allah Yang hanya diberikan kepada orang-orang beriman Tentang hal ini Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman dalam Al-Quran surat Al-Fat ayat 4 Dialah yang telah menurunkan ketenangan Kedalam hati orang-orang mukmit Supaya keimanan mereka bertambah Disamping keimanan mereka yang telah ada Dan kepunyaan Allah lah Tentara langit dan bumi Dan Allah mengetahui Maha bijaksana Maka diantara nikmat Allah Atas orang-orang yang beriman Adalah Allah meneguhkan Dan menguatkan hati mereka Agar mereka senantiasa mendapatkan Jiwa yang tenang dan hati yang teguh Sehingga mereka tetap mampu Menunaikan perintah Allah Dalam kondisi sesulit apapun Pemisah yang terahmatin Allah Tadi kita sudah membahas Bagaimana hati ini akan menjadi tenang Jika kita dekat dengan Allah Tentu Tadi kita sudah bahas juga Apa-apa yang kita harus pahami Bahwa Allah sesungguhnya mencintai kita Lebih dari seorang ibu Atau seseorang yang mencintai kita Pasangan kita yang mencintai kita itu Yang bilang bahwa Gunung pun kudaki Lautan pun kuseberangi Itu tentu gombal itu sebetulnya Tetapi ini tidak lebih dari kecintaan Allah Ini hanya kecil sekali Kecintaan Allah sama kita itu maha Ya Allah mencintai mahluknya Mencintai kita semuanya Dan tidak bisa disandingkan kecintaan Allah kepada kita Nah ini yang kita harus pahami Kalau kita paham ini Insya Allah dari mulai bangun tidur Bagaimana kecintaan Allah kepada kita Allah memberikan kita Yang namanya nafas Allah memberikan kita yang namanya kehidupan Allah memberikan kita yang namanya rezeki Allah memberikan kita Kenikmatan Kenikmatan Berupa Akal kecerdasan Ilmu pengetahuan Panca indrak Coba kalau tidak ada panca indrak Ada makanan juga Kita tidak bisa merasakan itu enak atau tidak Tapi dengan lidah Wah Masya Allah Kalau kita ngomong masakan saja Wah Subhanallah Yang namanya masakan saja Kita bisa merasakan pisang itu Dengan berbagai olahan Itu karena kecintaan Allah sama kita Allah ingin memanjakan kita Dengan lidah kita bisa merasakan Hal-hal yang indah-indah Yang enak-enak Yang pedes Yang manis Yang asem Yang asin Yang pahit Subhanallah ya Bagaimana Allah memanjakan mata kita Kita bisa melihat pemandangan yang indah Ini juga program ini Bagaimana kita melihat pemandangan yang indahnya Background yang indah Segala macam Bayangkan kalau kita berjalan-jalan Ke seluruh sudut bumi saja Belum seluruh sudut bumi saja Kita sudah tahu Betapa indahnya Raja Ampat Berapa indahnya Lombok Betapa indahnya Wah Ya Di luar negeri Di mana-mana Itu Allah memanjakan kita Betapa Allah mencintai kita Dengan memanjakan kita semua Itu Nah Kalau kita tahu sifat Allah tersebut Bagaimana Allah Subhanallah Malikul kundusu Salamul mu'minul mu'aymin azizu Jabbarul mutakambir Khalikul barikul musyawir Ya kan Hayu ya koyum rahman Ya rahim Kalau kita memahami ini semuanya Sifat-sifat Allah Ini sifat-sifat Allah Yang semuanya Ini nilai kebaikan semua Dan dengan nilai kebaikan inilah Kemudian muncul Kecintaan kita Ya Kecintaan kita Dengan kita Cinta kepada Allah Kita akan kemudian Mendekatkan diri kepada Allah Ya Karena Allah sesungguhnya dekat Lebih dekat Negeri urat leher kita Hanya kita saja Yang tidak menghadirkan Allah Yang kemudian Tidak mendekatkan diri kepada Allah Itu permasalahannya Nah karenanya Tidak mungkin Kemudian Ketika kita tidak memahami Sifat-sifat Allah Kita bisa Mengunculkan kecintaan kita Kepada Allah Ilustrasi yang mudahnya juga Seandainya beginilah Ini ilustrasi kedudiaan ya Kalau seandainya Kita punya Ayah Yang sangat mencintai kita Atau ibu yang sangat mencintai kita Yang kemudian Kaya raya orang terkaya di Indonesia Misalnya Coba bayangkan Kita kan Kalau dekat-dekat ibu Sama ayah kita Yang orang terkaya di Indonesia Kita kan akan tenang Kalau kita ingin membutuhkan Uang Atau kita ingin perlu sesuatu Ah tenang aja Karena ada ayah dan ibu kita Yang sangat sayang sama kita Yang akan terus Mencukupi kebutuhan kita Betul gak Tenang kan Atau misalnya kita Kita punya seorang ayah Yang sangat berkuasa di Indonesia Misalnya Ini gitu kan Gue bayang gak Punya pasukan yang banyak Dan lain-lain Kita mau pergi kemana-mana juga Insya Allah tenang aja Karena kita akan dilindungi Malam-malam kita mau pergi 7 peletawan diturunkan Untuk Apa namanya Menjaga kita Tenang kita Betul gak Nah coba bayangkan Kalau kita Memahami itu semuanya Bahwa Oh ayah kita ini Seorang yang kaya raya Seseorang yang berkuasa Ayah kita ini Orang yang kuat Kita akan tenang Kita akan Tidak gelisah terhadap Hal-hal yang kita butuhkan Hidup Kita membutuhkan Segala sesuatunya Dari mulai Bagaimana kita Nafas Kita makan Rizki kita Semuanya Kita membutuhkan Dan ternyata Ada satu zat Yang menguasai Semuanya Dan sangat Mencintai kita Yaitu adalah Allah Allah Rahman Allah Aziz Allah Kawi Allah Akbar Bayangkan Allah sangat menyayangi kita Mencintai kita Allah sangat Akbar Berkuasa betul Aziz Allah Kawi Sangat kuat Apa yang kita khawatirkan Apa yang kita takutkan Jika kita bersandar Kepada Allah Insya Allah Kita akan jadi tenang Hanya dengan mengingat Allah Hati ini akan menjadi Tenang Masya Allah Indah sekali Pemirsa yang Rahmatilah Allah Karenanya jangan kemana-mana Tetap bersama saya Dapat musibahkun Kita bukan hanya Bisa bersabar Tetapi Lebih dari itu Kita bersyukur Kepada Allah Begitu pentingnya ketenangan Dalam kehidupan kita Karena kesuksesan Juga sangat bergantung Kepada ketenangan Lalu bagaimanakah Cara untuk meraih Ketenangan tersebut Sebagian orang Mencari ketenangan Dengan perbuatan sia-sia Sebagian mereka Bahkan mencari ketenangan Di tempat-tempat Maksiat Namun Semua itu Keliru dan fatal Akibatnya Alih-alih ketenangan Justru akan membuat hati Diliputi kesedihan Jikapun mendapat ketenangan Namun itu adalah Ketenangan yang palsu Dan sesaat Rasulullah SAW bersabda Tidaklah suatu kaum Berkumpul di sebuah rumah Allah SWT Mereka membaca kitab Bullah Aza wa Jala Mempelajari sesama mereka Belainkan Akan turun kepada mereka Sakinah Rahmat Akan meliputi mereka Para malaikat akan Mengilingi mereka Dan Allah Senantiasa menyebut-nyebut mereka Di hadapan malaikat Yang berada di sisinya Hadis riwayat Muslim Membaca Al-Quran Mempunyai peran penting Dalam kehidupan Karena akan membuat hati Menjadi tenang Dan membaca Al-Quran Juga mampu menjadikan Pribadi-pribadi yang unggul Jujur dalam berkata Dan perbuatan Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Jujur itu ketenangan Dan dusta itu keraguan Hadis riwayat Begitu pun Semua ketaatan kepada Allah Dan sikap senantiasa Bersegera kepada Amal soleh Adalah di antara Faktor yang akan Mendatangkan ketenangan Pada hati seorang mukmin Terbukti Jika kita selalu mendengar Dan berusaha Untuk mentaati Allah Dan Rasulnya Maka hati kita akan Kian tenang dan teguh Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tentu dengan mengetahui Sifat-sifat Allah Kita bisa Memahaminya Dan kemudian Kita bisa masuk Kedalam ketenangan Kenapa? Karena Allah mengedepankan Dari 99 sifat Allah 99 nama Allah Allah mengedepankan Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah Yang maha pengasih Penyayang juga maha pengasih Artinya apa? Artinya Segala sesuatunya Didasari dengan Rasa kasih sayang tersebut Ya Segala sesuatunya Didasari dengan Kecintaan Allah Kepada mahluknya Nah Ketika segala sesuatunya Itu berlandaskan Dengan cinta Atau kasih sayang Tentu kita akan Merasa tenang Merasa nyaman Kita mempunyai Tuhan Yang sangat kasih sayang Bukan Tuhan yang Pemarah Bukan Tuhan yang Galak Tuhan yang menghukum Bukan Tetapi Tuhan yang penuh Dengan kasih sayang Yaitu Allah Aja wa jala Allah Yang kemudian Sangat mencintai mahluknya Karena Karena kalau kita merasa Seperti itu Bahkan musibah Yang kita terima pun Kita bisa masuk Kedalam ketenangan Kenapa? Karena kita paham Oh musibah Yang diberikan ini Ini sebagai Penggugur dosa-dosa kita Atau meningkatkan Rajat kita Di sisi Allah Dengan begitu Kita bisa Oh tenang Dapat musibah pun Kita bukan hanya Bisa bersabar Tetapi Lebih dari itu Kita bersyukur Kura Allah Memang Allah menjadikan Ketenangan itu Ada di dalam hati Orang-orang yang Yakin Di dalam kolbu Orang-orang yang Beriman Semakin yakin Semua Allah Semakin beriman Kura Allah Karena semakin Dekat sama Allah Semakin yakin Semua Allah Semakin bertambah Keimanannya Dia akan mendapatkan Ketenangan Sakinah Ketenangan Ketentraman Oh insyaAllah Karenanya ayo Ayo kita Mendekatkan diri kita Kepala Allah Lakukan bukan Hal-hal yang wajib saja Tetapi juga yang Sunnah-sunnah Ya Lakukan kebaikan-kebaikan Tambahan-tambahan Kebaikan kita Setiap harinya Agar supaya hati Menjadi tenang Ketika kita paham Ketika kita tahu Bahwa ini Allah Ridha terhadapnya InsyaAllah hati kita Juga akan tenang Ya Coba Bangun tidur Bangun seperti apa yang Allah Ridha Makan seperti apa yang Allah Ridha Bekerja seperti apa yang Allah Ridha Berjalan seperti apa yang Allah Ridha Berbicara seperti apa yang Allah Ridha Bergaul dengan Sesamanya seperti apa yang Allah Ridha Memberi dengan Seperti apa yang Allah Ridha Berpakaian seperti apa yang Allah Ridha Jika kita terus menekatkan diri kepada Allah Mencari doa dalam setiap aktivitas kita Dalam keseharian ini Insya Allah Hati ini akan semakin lama semakin tenang Dan yang terakhir Istiqomahkan ini semuanya Istiqomahkan Ketika kita masuk ke dalam keistiqomahan Insya Allah Ini akan terjaga terus setiap hari Ayo kita berdoa Berdoa minta sama Allah Ya Allah A'udhu billah min syaitanir rajin Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa bariksalim ala muhammadin walansubihi wassalam Allah Allah ya hayu ya kayyum ya rahman ya rahim ya Allah Ya Allah Jadikanlah kami orang-orang yang bisa menumbuhkan kecintaan kami kepada mu ya Allah Jadikanlah kami orang-orang yang paham Yang dapat merasakan semua kecintaan mu ya Allah Ya Allah golongkanlah kami kepada orang-orang Yang selalu bersyukur atas kecintaan mu Atas rahmat dan kasih sayang mu kepada kami semua ya Allah Ya Allah satukan kami kepada Di dalam golongan orang-orang Yang mencintaimu Yang kau cintai Sekaligus mencintai kami semuanya Amin ya Allah Amin ya Rabbul Alamin Alhamdulillah Akhirul kalam Tidak ada yang lebih baik dari saya yang berbicara Ataupun yang mendengarkan Karena yang lebih baik di sisi Allah Adalah tentu yang mengamalkannya Saya Erick Yusuf Bilahi Taufiq wa l-hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!